Ada masa? Ada apa lagi kemarin? Suhu. Suhu. Good. Terus? Waktu. Terus? Panjang. Panjang. Oke, empat. Ada lagi? Tiga lagi? Zat. Oke, jumlah zat. Dua lagi. Listrik. Ya, kuat arus listrik. Satu lagi? Cahaya. Oke, intensitas cahaya. Betul ya, ada tujuh. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih? Kita coba belajar alat ukur. Jadi, alat ukur apa aja sih yang kita akan pakai nanti? Maksudnya, yang biasa kita pakai dalam pengukuran di lab atau di pelajaran kita sekarang. Yang pertama, ini sangat, kemarin ketika mendengar kata pengukuran, tiba-tiba terlintas penggaris. Ini alat ukur yang sering kita pakai di rumah. Kayak gitu. Nah, ini ya, saya tidak lagi paid promote, saya tidak di-endorse ya. Karena gambarnya yang bagus ini, jadi saya ambil. Ya, jadi mohon maaf. Nanti jangan bilang, Pak Joseph di-endorse Fabel Kastel? Oke, untuk ketepatan, itu sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Maksudnya ketepatan yang mana sih, Pak? Jadi, kalau kamu mengumpul penggaris, itu ada bagian atasnya, benar ya. Ada yang garis-garis atas ini nih. Nah, itu untuk kayak misalnya kita menentukan 2,4 cm. Nah, ketepatannya sekitar 0,1 cm setiap garis, setiap garis kecil itu nilainya 1 mm atau 0,1 cm. Fungsinya untuk apa sih, Pak? Biasanya kalau misalnya kita lab, terus kita masuk kelas, kira-kira apa sih fungsinya? Nah, ini dia. Fungsinya menghitung panjang sebuah benda. Contoh, meja, buku, terus kawat, kayak gitu ya. Itu mengukurnya pakai penggaris. Dan, saya rasa juga untuk pembacaan panjang, sudah pada mahir ya. Nah, ini kalau misalnya ada nih kawat panjangnya seperti berikut, kira-kira berapa panjang kawatnya nih? 2,5 cm. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya. 2,5. Tahunya dari mana sih, Pak? 2,5 cm? Jadi, sebenarnya di dalam penggaris, ada namanya skala utama. Skala utama yang mana sih, Pak? Yang ini nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu skala utama. Yang ada angkanya biasanya. Kalau penggaris kan biasanya ada angkanya ya. Kecuali kalau misalnya penggaris plastik, terus udah lama kayak gitu. Nah, mungkin angkanya akan hilang. Cuma biasanya kalau kita beli baru, penggaris biasanya ada. Cuma saya di sini tidak ada penggaris. Contoh penggaris ini. Mungkin kalian, nah, kayak Kevin gitu, mungkin kalian, wah, si Nicholas langsung muter-muternya penggaris tuh. Itu yang disebut skala utama. Nah, untuk skala kecilnya itu yang tadi ya. Yang ini nih. Yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Jadi, makanya kita bisa sebut. Hasilnya adalah 2,5. Sampai di sini ada yang bingung atau ada yang ingin tanyakan. Ini kayaknya kalau di level game, kayaknya kalian sudah legend. Karena udah sering banget nih, 1 sampai level dari kelas, mungkin dari TK gitu, atau dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kalian pakai penggaris. Kayak gitu. Dan ini alat ukur yang dalam kehidupan sehari-hari kita temukan. Ini yang disebut alat ukur panjang ya. Jadi, alat ukur panjang yang pertama itu, ada yang namanya penggaris. Terus, meteran ya. Meteran, tapi saya tidak tayangkan. Karena di dalam lab, ya, di dalam lab atau penelitian, yang kalau misalnya kita praktikum, kita jarang banget pakai meteran. Kecuali kalian nanti jadi usaha furniture. Furniture, bikin lemari. Nah, itu pakai meteran. Jangan kamu bikin, misalnya nanti kamu furniture nih, bikin lemari, tapi pakai penggaris. Nah, fungsinya beda. Begitu juga nih, nanti kalau misalnya kalian di rumah gitu, saya ingin mengukur panjang kawat pakai meteran, Pak. Nah, itu. Padahal meteran itu kan untuk yang panjang ya. Panjang banget gitu. Yang misalnya panjangnya 2 meter. Yang kedua, ada yang namanya jangka sorong. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ini adalah bagian-bagiannya. Jadi, ada bagian dalam, inside jauh ini. Jadi, nanti kita akan, saya akan coba tayangkan ya, fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya, kayak gitu. Nah, ini ada outside jauh. Jadi, ada yang bagian dalam, ada bagian luar. Terus, yang untuk menunjuk alat ukurnya itu ada main scale. Main scale ini adalah skala utama. Sama, ini adalah skala nonius. Nah, untuk ketelitiannya, kalau tadi sekitar 1 milimeter, kalau dia, akurasinya atau ketepatan itu 0,01 cm. Jadi, sangat kecil. Kayak gitu. fungsinya, untuk mengukur diameter dalam atau luar, betul. Jadi, kalau saya ambil tumbler ya, saya ada tumbler. Sebentar. Nah, ini kalau misalnya saya mau tahu nih, diameter tumbler nih, kan nggak mungkin pakai penggaris ya. Bisa sih, Pak pakai penggaris, cuma kayaknya nggak tepat. Nah, ini menggunakan ini jangka sorong kalau untuk mengukur. Oke, thank you. Sudah di spotlight. Terima kasih, host. Jadi, untuk mengukur diameter luar, kalau ini. Kalau diameter dalam, kalau kita buka, bentuknya masih lingkaran. Jadi, saya mau tahu nih, kira-kira diameter yang ini berapa nih? Diameter dalam ini. Kayak gitu. Nah, itu menggunakan nanti kita tahu nih, kira-kira yang mana, yang dalam, apa yang luar. Nanti kita coba bedanya di mana sih. Bentar ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi, ini masih tahap pengenalan ya. Ada yang namanya rahang atas, rahang bawah. Eh, sorry. Rahang dalam, rahang luar. Digeser. Nah, ini yang tetap. Ini fixed joust ini artinya adalah rahang, sorry, ini rahang dalam ya. Rahang dalam, ini rahang luar. Kalau bahasa Inggris, kita akan bahasa Inggris lagi di sini ya. Makanya saya translate di sini. Fixed joust ini adalah rahang tetap. Maksudnya rahang tetap gimana sih, Pak? Rahang tetap ini tidak bisa digeser. Jadi, dia tidak bisa digeser. Jadi, dia tetap di sini. Yang digeser yang mana, Pak? Kayak ini, yang merah. Yang digeser-geser. Kayak gitu. Untuk mengukur diameter uang logam. Pakai ini. Ini ya. Kayak ini ada uang logam nih. Saya mau mengukur diameternya kira-kira berapa. Pakai yang namanya jangka sorong. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, ini jangka sorong kayak yang kalau misalkan arsitek-arsitek gitu bukan penggarisnya. Itu beda ya. Kalau mungkin penggarisnya arsitek itu itu untuk mengukur panjang. Jadi, untuk kayak mengukur misalnya kalau arsitek itu untuk mengukur apa ya? Misalnya mau mengukur ini deh ya. Misalnya mau mengukur panjang besi gitu kan. Kalau arsitek itu kan biasanya bikin rumah gitu ya. Bikin gedung. Kayak gitu. Cuma kalau jangka sorong yang ini itu untuk mengukur diameter yang kecil-kecil. Kayak diameter dalam. Kalau kita mau mengukur diameter botol nih kita mau bikin misalnya Kevin mau bikin usaha tumbler gitu ya. Mau bikin usaha tumbler. Kan nggak mungkin ya kita bikin ukurannya asal-asalan. Jadi, saya mau tahu nih kira-kira ukuran diameternya berapa sih? Kan bentuknya kayak lo. Ini bulat nih. Gitu. Gitu, Finn. Untuk mengukur kedalaman tabung bisa juga. Dan lain-lain. Terus, cara bacanya gimana sih, Pak? Kalau alat ukur pasti yang namanya ada alat baca. Jadi, kalau saya boleh next ya. Pak, tadi catatan yang tadi Bapak coret-coret masuk ke bitnya nggak? Masuk ya. Jadi, kalian kalau nanti, Pak, saya mau lihat catatannya dong. Kayak gitu. Oke, cara bacanya. Nah, sudah kelihatan. Oke, mungkin kita akan bahas ya. Kira-kira kok bisa skala utamanya 2,7 dari mana? Yang kita lihat adalah skala utama. Skala utama itu yang ada di atas. skala utama. Tadi ada 2 skala. Ada skala utama dan skala nonius. Yang nonius berarti yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. jadi jangan sampai terbalik ya. Letaknya pasti skala utama yang di atas. Skala nonius yang di bawah. Terus, Pak, kira-kira bagaimana sih cara bacanya? Kok bisa dapat 2,7? Dia itu sama seperti penggaris. Kalau untuk skala utamanya. Kalau penggaris kan tadi garis-garisnya ada di atas ya. Yang garis-garis kecilnya itu ada di atas kan. Kalau tadi kita dapat 2,5 benar ya. Tadi 2,5 kan? Itu kan taunya dari 2 2 ini terus koma 5-nya di atas-atas gitu kan. Garis atas. Nah, kalau yang ini letaknya di bawah. Jadi, kalau, Pak, 2 ini berarti berapa, Pak? 2,1 2,2 2,3 2,4 yang panjang ini 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 sampai 3 Sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Kita nanyanya step by step ya. Jadi, penjelasannya kalau misalnya dijelaskan 3 langkah sekaligus terus kalian bingung kan nanti repot. Ya kan? Jadi, kita step by step dulu aja. terus, Pak, ini dapat 2,7 dari mana? Oke, saya kasih catatan di sini. Lihat posisi angka 0 skala nonius. Eh, sorry. Ini kejauhan nih. Skala nonius. Letaknya di mana sih, Pak? Letaknya di sini nih. yang ini kan? Ini kan skala nonius. 0-nya di sini. Paham? Kalau nggak paham bisa resen ya. Nggak apa-apa ya. Jadi, kita ulang. Pak, Bapak kecepatan jelasinnya nggak masalah. Marsia gimana? Reiko? Paham, Pak. Oke. Sean gimana? Paham, Pak. Oke. Marksel, Marksel. Gimana, Marksel? Bikin-bikin paham. Bikin. Dikit-dikit paham. Yang bikin kamu nggak paham gimana-nya? Skala nonius. Oke. Skala noniusnya kita gimana sih? Kalau untuk skala utamanya kita lihat dulu ya. Kan kita menghitung skala utamanya dulu, Marksel. Skala utamanya kok bisa dapat 2,7 sih, Pak? Yang pertama, lihat posisi angka 0 skala nonius. 0-nya gini kan? Yang saya kasih merah. Oke. Kalau saya zoom, dia itu letaknya di sini nih. 2,7 2,8 0. Betul? Kira-kira dia sudah sampai 2,8 belum? Belum. Belum. Tapi dia sudah dapat 2,7 kan? gitu. Berarti kamu lihat angka sebelumnya. Kalian ya, bukan cuma Marksel doang, tapi kalian semua. Lihat angka sebelumnya. Ternyata angka sebelumnya dapat 2,7. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau utama dulu ya. Jadi kita step by step. Cedrik, gimana? Paham, Pak. Oke, ini saya zoom ya. Saya zoom. Zoom in berarti ya. Saya zoom in kalau di istilahnya. Kalau di zoom, kita sudah di zoom nih sekarang. Terus yang kedua, untuk menilai skala nonius dari mana, lihat garis skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Oke, kita lihat. Kita hitung ya. 0, 1, 2. sekarang hitungnya gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kira-kira mana yang garisnya sejajar? 6. 6. 6. Kita lihat ya. 1. Oh, 1 tidak sejajar. 2. Tidak sejajar juga. 3. Ya, tipis-tipis tapi tidak sejajar. 4. Apalagi. 5. Masih tidak sejajar. 6. Ternyata yang sejajar. Maka di sini kita dapat 6. Kayak gitu. Terus, tadi, Pak, itu 0,01 dari mana? Benar ya? Angka ini dari mana nih? Kayak gitu ya. Ini adalah nilai akurasinya. Kalau tadi kita flashback di slide sebelumnya, ini adalah nilai ketepatan. nilai ketepatan atau yang kita sebut dengan akukerasi. Setelah itu bagaimana? Dikali dengan nilai skala non-minus tadi. 6 dikali 0,01 dapatnya 0,06. Setelah itu bagaimana? Jumlah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Yosef. Sir? Pak Yosef. Ya? Itu, 0-nya itu nggak selalu ada di depan 2,7 kan? Bisa beda-beda. Bisa. Nanti kita praktik. Oke. Tapi Pak, kami kan nggak ada jangka sorong di rumah ya. Apa kami harus beli toks dulu Pak? Nggak. Nggak perlu ya. Kita pakai online. Nanti Pak, saya mau coba dong di rumah gitu. Saya mau coba-coba bener nggak Pak? Nanti saya kasih link-nya. Tenang aja. Ya. Jadi nanti nggak ada. Disuruh Pak Yosef nih suruh beli jangka sorong. Nggak ada ya. Nanti nggak ada laporan kayak gitu. Mohon maaf nih. Ya. terus bentar, saya save dulu nih takut. Ah, save SPG. Oke, selesai. Nanti saya share di GC untuk videonya yang recording sama satu lagi yang ini nih, catatan-catatan ini. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada ini. mikrometer sekrup. Bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ya. Nanti kalau suara saya terdengar. Oke, I'm so sorry. Tadi terlempar. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nanti saya pun catin ini. Nanti ya. Ada yang namanya mikrometer sekrup. Bentuknya kayak gini nih. Ya. Bentuknya kayak gini. Kira-kira untuk apa sih? Fungsinya untuk mengukur benda-benda berukuran tipis. Contohnya, tebal uang kertas. Saya nggak ada uang kertas ya. Saya adanya kertas aja deh. Uangnya nggak ada. Bisa buat ngukur plastik kan ya, Pak? Ya, tebal plastik. Kayak gitu ya. Tebal kawat, diameter senar. Itu pakai ini. Jadi, kalau mengukur tebal mikrometer sekrup, jangan pakai pengga... Eh, sorry. Eh, tebal uang kertas, jangan pakai penggaris. Bisa stres kalian. Ya. Aduh, ini ukurnya gimana nih? Gitu kan. Repot. Jadi, ada yang namanya mikrometer sekrup. Begitu. Ketepalannya 0,01 mm. Jadi, nanti satuan yang dipakai adalah mm kalau di sini. Jadi, perbedaan antara mikrometer sekrup dengan satu tadi, jangka sorong adalah kalau jangka sorong, satuannya masih sentimeter. Tapi, kalau mikrometer sekrup, mainannya sudah milimeter. Sudah sangat kecil. Begitu. Gimana, Pak, cara bacanya? eksempel. Nah, ini kayak gini ya. Di sini ada yang namanya skala utama. Skala utamanya gimana sih, Pak? Dia sama kayak jangka sorong, tapi bedanya adalah kalau yang ini skala utamanya di sini. Skala utama. Cara lihatnya gimana, Pak? 0, yang atas ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Ini berarti koma 5 nih. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan seterusnya. Jadi, ini koma nih dihitung. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini skala utama. Skala noniusnya yang mana, Pak? Skala noniusnya yang ini. Oke. Skala nonius. Any question? Any question? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Terus gimana, Pak? Cara lihatnya. Nah, skala utamanya kita dapat 4,5 nih. Dari sini ya. 4,5. Ini nih. Ini saya kasih bulat aja deh. Biar nggak kebentrok dengan. Nah ini. 4,5. Satuannya milimeter. Nanti jangan sampai kebalik. Skala noniusnya yang mana, Pak? Skala nonius itu dihitung dari bawah ke atas. Jadi, ini kayak misalnya nih. Ini kan ada angka 45 ya. Bener ya? Berarti kalau naik ke atas, angkanya nambah. Kalau satu strip, nilainya 1. Berarti ini 45, 46, 47, 48, 49. Kalau kebawah berarti 45, 44, 43, 42, 41. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Itu angkanya cuma sampai 49 doang, baru 0. Iya. Hanya sampai 49, baru 0 lagi. Betul. Karena kalau nambah 50, dia akan nambah di sini 1. Terus, Pak? Skala noniusnya kok bisa dapat 4,6? Oke. Yang pertama, lihat, tadi ya, lihat skala utama. Lihat skala utama satuan milimeter. Lalu, untuk mencari nilai skala nonius, skala nonius itu, lihat, yang, nah, sama kayak tadi, sejajar. Sejajar dengan sumbu utama. ini skala noniusnya, ini skala noniusnya kan, yang sejajar dengan, ini saya kasih warna, beda dia, warna biru nih. 45, 46, dia sejajar dengan garis ini. maka kita dapat 4,6. 0,01-nya dari mana, Pak? 0,01-nya ini adalah tadi ya, akurasi atau yang disebut dengan ketepatan. Terus, setelah itu bagaimana, Pak? Kali 0,01 dikali 4,6. Dapatlah 0,46. Begitu kira-kira. Totalnya, ya ditambah. 4,5 dikali 4,6. Ini pakai, kebetulan saya menggunakan versi Inggrisnya, jadi saya masih belum ganti koma dengan koma ya. Jadi kalau mau diganti koma seperti ini. 4,5 ditambah 0,46. Kayak gitu. Ini adalah 4,96. Oke. Istirahat dulu. Silahkan istirahat, silahkan makan. Abis ini kita akan coba lihat prakteknya kayak gimana sih. Oke, selamat beristirahat semuanya. Ya, stop share dulu deh. Ya, silahkan. Selamat makan, Pak. Ya, selamat makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.